Intro Cintailah orang yang engkau cinta secara sedang-sedang sahaja Dan bencilah orang yang engkau benci secara sedang-sedang sahaja Bisa jadi orang yang paling engkau cintai Menjadi orang yang paling engkau benci Bisa jadi orang yang paling engkau benci Menjadi orang yang paling engkau cintai Bisa jadi orang yang paling engkau cintai Menjadi orang yang paling engkau benci Bisa jadi orang yang paling engkau benci Menjadi orang yang paling engkau cintai Mencintai dan membenci Biasa saja jangan terlalu Tepuk tangan dulu bu untuk Nash Yang telah mengingatkan kita sebuah riwayat Cintailah kekasihmu sekadarnya saja Karena bisa jadi suatu hari kekasihmu itu Akan menjadi orang yang paling engkau benci Saudara bu, saudara Kita sayang sama saudara bu ya Tapi banyak gak orang yang bertengkar sama saudaranya gara-gara warisan Banyak, banyak Anak Anak kita sangat sayang sama anak ya bu ya Tau-tau anaknya berbuat kesalahan yang sangat fatal Terkadang orang tua karena sudah benci mengutuk anaknya Walaupun dia masih cinta Makanya kita diingatkan secara logika disini oleh riwayat ini Secara logika bukan dengan ayat Tapi dengan logika Jangan terlalu mencintai Dan musuhilah musuhmu sekadarnya saja Benci-benci Lama-lama jadi rindu Coba I miss you but I hate you My love I miss you but I hate you My love Thank you, me too Aku kama kola Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Oh, Ustazah mancing Enggak, tadi Pak Contoh lagunya Enggak, cocok kok Cocok ya Kalau dia mau Ustaz bisa aja Yuk kita lanjut dulu nih sekarang nih Kita masuk ke pertanyaan tadi yang dibawakan oleh Kang Ika Yang ditanyakan bahwa Temannya ini bagaimana harusnya menyikapinya Gini-gini Saya tidak akan jawab dulu Sebelum dijawab Ustazah Oki Ustazah Oki dulu yang jawab Karena ketika orang yang keras bertanya Harus jawab dengan yang orang lembut Oh ya lembut Kalau kasar sama kasar Keras sama keras Tidak mungkin menyelesaikan Silahkan Jawabannya tergantung situasinya Sudah menikah atau belum Kalau misalnya belum nikah Belum apa-apa Belum nikah Tapi sih laki-lakinya udah begitu buruk perilakunya Tinggalin aja Perempuan baik-baik berhak Untuk mendapatkan laki-laki baik-baik Laki-laki baik-baik berhak Mendapatkan perempuan baik-baik Laki-laki keju untuk perempuan keju Begitu pula sebaliknya Itu Surah Anur 26 Kecuali Kalau laki-laki itu mau bertawab Kalau laki-laki itu mau jadi orang baik Dan ada potensi dia Mengarah pada kebaikan Dia beri nasihat kebaikan Bersedera pada kebaikan Ya silahkan saja Dipertimbangkan untuk jadi suami Tapi bedanya Kalau sudah menikah Apa yang harus dilakukan Bu? Terima Bu Alhamdulillah Itu jodoh yang terbaik Itu menjadi ladang pahala Untuk kita untuk mengatakan suami kita Agar tidak berperilaku seperti itu Masya Allah Pacaranlah setelah nikah Pacaran sebelum nikah Itu pasti zina aranya Betul Berpegangan dosa Tapi pacaran setelah nikah Semua Menggugurkan dosa Setelah pegangan tangan Masya Allah Jelas Kang ya? Jelas Thank you Tepuk tangan lu dong Masya Allah luar biasa nih Yuk ah Kita ajak nih Jama yang ada di studio Dan juga jama yang ada di rumah Ini ada segmen baru nih Segmennya namanya Mungkin kita lupa Tepuk tangan lu dong Mungkin kita lupa Sebenarnya ini bukan buat ke tes Enggak, enggak ada Kita kan semuanya Pasti semuanya pernah belajar ya Tentang agama Mengingat kembali Mengingat kembali Jadi tentang pelajaran-pelajaran di sekolah dulu Mungkin orang-orang tua yang mengajarkan kita Karena memang Ya karena memang mungkin kita lupa Gitu loh Dan tugas kita hari ini adalah disini Untuk mengingatkan sama-sama Ayo coba boleh minta tolong Teman-teman Untuk dibawakan kursinya Silahkan Oke Saya mohon kepada Dua bintang tamu kita Boleh berdiri dan duduk disini Silahkan Nah Ini Enggak, ini cuma ini doang Enggak ada ngetes-ngetes Makanya pada tegang Cuma mengingatkan Yang pertama Pak Ustadz Maulana Mau nanya ke Wizi dulu Silahkan Setelah itu Ustadz Zawqi Siapakah Nabi Yang membuat Ka'bah Di kota Mekah Pertama kali Saya lupa Ustadz Lupa Oke Kasih kesempatan Sekali lagi Kasih kelu lagi Itu bapaknya Nabi Ismail Nabi Ibrahim Betul gak? Betul gak Ustadz? Betul Betul Bentar lagi Kita kan puasa nih Gimana sih niat puasa Dan berbuka puasa Grogi Bahasa Indonesia pun boleh Bantuin ya Sama-sama ya Satu, dua, tiga Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Doa buka puasa Doa buka puasa Dia niat Anda yang buka Saya yang buka Buka puasa Buka puasa Allahumma lakasuntuh Wabika amatuh Mualah Rizka abaduh Birohmatika Ya arhamarohim Masya Allah Tepuk tangan kuduh Hebat banget ya Oke selanjutnya coba Ustadz Zoki mohon izin kesini Sebentar Kasih pertanyaan nih Buat Ikang nih Ikang ikang nih Silahkan Ayo Ada dua pertanyaan juga Ini pasti tahu jawabannya Siapakah Nabi Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk membuat kapal Nabi Nuh Wih Masya Allah Betul ya Bu ya Masya Allah Mas Ikang sudah hidup Sama itu Belum Ini kan sejarah Ada pertanyaan yang kedua Berikutnya Silahkan Ini juga insya Allah Karena sebentar lagi Ya lebih kurang sebulan lah Kita akan menghadapi ini Jadi ini harus diingat lagi Gimanakah niat Sholat Idul Fitri Dan Kalau sholat Idul Fitri Berapa takbir ya Rokat pertama Berapa takbir Rokat kedua Berapa takbir Pertanyaan yang pertama Ini ada A nya nih A yang kedua Dua A dulu Niat sholat Idul Fitri Silahkan Usoli Usoli Sunatan Kedua berapa takbir Tujuh ya Tujuh Yang pertama Tujuh takbir Yang kedua Kedua Lima Lima takbir Betul Bu Betul Masya Allah Silahkan duduk lagi Terima kasih Alhamdulillah Masya Allah Tapi ini Alhamdulillah Saya seneng nih Dengan segmen ini Membuat kita Mengingat kembali Nanti kalau bisa Tiba-tiba Anak-anak nanya Atau cucu nanya Bu Ya apa ya Ini dulu saya pernah belajar Tapi saya lupa Alhamdulillah Dengan ada ini Kita bisa mengingat lagi Semuanya Alhamdulillah Masya Allah Kalau gitu Buat jamaah yang di rumah Jangan kemana-mana nih Setelah ini kita akan mendengarkan Kajian dari Ustadz Maulana Tentang bagaimana Agar tidak berlebihan Dalam mencintai seseorang Tetap di selam itu indah Jamah Oh jamah Alhamdulillah Dan ketika pasangan itu Berpulang ke Rahmatullah Dia menangis Menjerit Tapi tidak lama kemudian Pasangan yang masih hidup Itu pun sudah menikah lagi Terima kasih